Halo sahabat Tapengsor ID, terima kasih ya untuk setia di channel kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share See you, thank you Tradisi unik suku Mosuo di Kinabaran Para gadis yang berusia 13 tahun akan lakukan cinta satu malam untuk memilih pasangannya sebelum dimikahi Berbagai macam suku di dunia tentunya memiliki tradisi unik masing-masing Apalagi jika menyangkut dengan prosesi pernikahan Di Indonesia banyak tradisi dari berbagai suku yang masih diterapkan di zaman modern seperti sekarang ini Sama seperti halnya salah satu suku di Kinabarat Yaitu suku Mosuo Suku Mosuo merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Lugu Perbatasan Provinsi Yunan dan Provinsi Sichuan, Kinabarat Di suku ini wanita telah memimpin Mosuo selama 2000 tahun Jadi wanita memiliki hak untuk memutuskan segalanya Sedangkan pria justru menjadi sangat tidak terhormat Wanita Mosuo memiliki hak untuk mewarisi properti, tanah, dan pengasuhan anak Mereka mengelola banyak pekerjaan rumah tangga Mencetak uang dan melakukan pekerjaan keras lainnya Pria Mosuo sendiri bekerja sebagai pembajak Membangun rumah dan menyembelih tenang Wanita Mosuo adalah penjaga keuangan dan pembuat keputusan dari masalah besar Jika ada banyak wanita dalam keluarga Orang tertua yang akan memutuskannya Dan memberikan tanggung jawab pada generasi berikutnya Orang-orang Mosuo, anak perempuan hingga 13 tahun telah dianggap dewasa Mereka memiliki kamar pribadi di rumah Terdapat sebuah bangunan Yang dijadikan tempat di mana mereka dengan bebas membawa laki-laki Yang disukai untuk bermalam di sana sampai pagi Hubungan ini bersifat pribadi Dan tidak diizinkan untuk disebutkan namanya di depan umum Setiap kali ada acara petukaran Anak laki-laki dan perempuan Mosuo akan menari bersama Setiap gadis dapat memilih anak laki-laki untuk bersenang-senang dengannya Jika pria itu menukainya dulu Dia akan menyentuh tangan gadis itu untuk mengajaknya berdansa Jika gadis itu yang punya perasaan terlebih dulu Jika gadis itu juga punya perasaan Dia akan menerima undangannya itu dengan menyentuh tangan anak laki-laki itu lagi Setiap malam anak-anak Mosuo akan naik ke rumah gadis yang disukainya Melalui tangga untuk masuk ke kamar tidurnya sampai pagi Mereka akan bersama sepanjang malam Namun bocah itu harus pergi sebelum pagi Anak perempuan juga memiliki hak untuk melarang pintu Anak laki-laki Jika mereka tidak puas dan menghabiskan malam di kamar mereka untuk anak laki-laki tersebut Jika anak perempuan itu hamil Anak itu akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah ibu Kadang-kadang tanpa mengetahui siapa ayahnya Tidak seorang pun pernah menjadi ayah dari anak yang mereka ciptakan Karena suku Mosuo tidak memiliki tradisi perkawinan Mereka tidak ada definisi suami istri Bagi mereka semua orang sama Jika tidak ada yang peduli siapa ayah mereka Mereka bekerja bersama Menikmati hidup dan bermain di waktu luang mereka Selain itu suku Mosuo tidak memiliki konsep perceraian Atau anak-anak tidak sah Meski demikian Anak laki-laki dan perempuan bersatu Sepenuhnya Adalah kasih sayang dan cinta Bukan karena apapun Namun Untuk menghindari masalah sosial Sejak tahun 1970 Pemerintah mendorong orang Mosuo Untuk mengubah kebiasaan mereka Banyak wanita Mosuo Dekat dengan pria lajang Dan mulai menikah Dan tinggal bersama keluarga barunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!